Ya Pemirsa, Barmarunting kali ini kita buka dengan informasi dari Kepolisian Resor Kota Waringin Barat. Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono menghimbau pengendara roda 4 dan juga roda 6 yang berencana melewati jalan Pangkelambun Kota Waringin Lama agar menggunakan jalan alternatif lainnya. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono menghimbau pengendara roda 4 dan roda 6 yang berencana melewati jalan Pangkelambun Kota Waringin Lama agar menggunakan jalan alternatif lainnya. Pasalnya menurut AKBP Bayu Wicaksono, kondisi jalan penghubung itu kini tidak lagi memungkinkan untuk dilewati karena sangat membahayakan apabila tetap dipaksakan menerobos genangan banjir. Hal ini disampaikan AKBP Bayu Wicaksono usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi didampingi Kabak Ops AKP Rendra Adityadani, Kasat Sabara AKP Kustianto serta jajarannya. AKBP Bayu Wicaksono mengatakan, jalan Pangkelambun Kota Waringin Lama tergenang banjir cukup parah. Jadi dirinya menyarankan untuk menggunakan akses dari jalan Kabupaten Lamandau. Kami informasikan di sana jalannya masih aman. Beberapa hari terakhir ini, curah hujan sangat tinggi dan berdampak terhadap meluapnya sungai Arut dan itu juga dikarenakan adanya dampak dari sungai Lamandau. Kembasnya adalah akses jalur lintas dari Pangkelambun menuju Kota Waringin Lama dan sebaliknya. Ini sampai dengan saat ini belum bisa diakses atau belum bisa digunakan. Kepada seluruh masyarakat yang ingin mengakses jalur lintas Pangkelambun menuju Kolam, lanjut ke Sukamara dan sebaliknya, kami sarankan untuk menggunakan akses dari Kabupaten Lamandau, yaitu Desa Riam yang sampai dengan saat ini dapat kami informasikan di sana jalan tidak terputus. Selain itu, AKBP Bayu Wicaksono juga memastikan personelnya siaga di posko yang telah didirikan di kawasan Bundaran Tudung Saji, Kelurahan Baru. Guna memberikan edukasi serta memberikan informasi pada pengendara yang akan melintas. Jalan lintas Pangkelambun menuju Kota Waringin Lama yang nantinya langsung menuju ke Sukamara. Saat ini belum bisa diakses khusus untuk roda 4 dan roda 6 atau truk, karena banjir cukup dalam yang ketinggiannya mencapai 80 hingga 90 cm. Sementara untuk kendaraan bermotor masih bisa melewati jalan ini, namun harus dilanjutkan dengan menggunakan transportasi air, yaitu perahu, yang telah disiagakan oleh pemerintah daerah saat gas bencana serta juga dari masyarakat setempat. Dalam hal ini, AKBP Bayu Wicaksono menambahkan, terkait upaya-upaya yang telah dilakukan Polreskobar terkait banjir ini, pihaknya bersinergi dengan Satgas Penanganan Banjir di Kobar, di Shub dan TNI, serta meniagakan personelnya di titik posko, seperti di Buntaran Tudong Saji dan juga di Kecamatan Kota Waringin Lama.